Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Presidium Dewan Pimpinan Pusat KAI Minta KPK dan Kejaksaan Usut Tuntas Pungli, Jakarta Metro Update TV Seperti yang dirilis oleh Metro Update TV beberapa waktu yang lalu, Presidium Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia atau KAI Andi Darwin Randreng di kantornya Jalan Hajuanda, Jakarta Pusat Angkat bicara terkait dugaan Pungli di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan pada hari Jumat 4 Juni 2021 Perbuatan Pungli di lingkungan dinas pendidikan adalah tindak pidana yang jelas Jelas perbuatan melawan hukum dan merupakan insiden buruk untuk dunia pendidikan dan kebudayaan di Republik Indonesia Pungli di lingkungan dinas pendidikan sama halnya mengotori visi besar pendidikan yang sejatinya adalah moralitas Menciderai sebagai salah satu agen perubahan yakni sekolah tentu saja memiliki peran yang sangat esensial bagi pembangunan nilai moralitas Dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional secara jelas Menyebutkan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab Jelas Andi, pelaku oknum dari beberapa institusi yang meminta uang pungli di setiap kepala sekolah tersebut Dari aspek hukum adalah perbuatan melawan hukum pidana dan dari aspek moral bisa dikatakan tidak bermoral Dan sangat rendah martabatnya dari makhluk lain di Muka Bumi Pasalnya, dana yang diberikan oleh pemerintah adalah hak dari penyelenggara pendidikan itu sendiri, pungkasnya Bagaimana mau maju jika dunia pendidikan kita sementara moralitas para oknum pejabat terus kotor Dengan mengendepankan pungli, apalagi dengan keterbatasan yang ada di tengah pandemi COVID-19 ini Pola tingkah dan tingkah laku beberapa oknum praktek pungli itu sangat disayangkan perilaku yang rendah martabatnya Untuk itu diharapkan kepada kejaksaan dan KPK harus ambil peranan dalam mengusut tuntas praktek kotor pungli tersebut Lanjut Andi, saya percaya kepada tim penyidik agar hal ini cukup terjadi di lingkungan pendidikan lebong saja Hal ini menunjukkan atau sebagai acuan dari bobroknya nilai oknum pemangku jawaban jabatan tersebut Kepala daerah mempunyai andil dalam pembinaan ASN-nya dan perlunya diberikan sanksi Jangan lupa komen, like, dan subscribe Untuk perbuatan tersebut Dari Jakarta, Metro Update TV melaporkan Jangan lupa komen, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton!